Intro Materi bilangan bulat Soal tentukan hasil operasi hitung berikut menggunakan sifat asosiatif Kita ketahui ada operasi hitung minus 125 dikali 8 dikali minus 13 sama dengan dalam kurung titik-titik dikali titik-titik dikali titik-titik sama dengan titik-titik ditanya Tentukan hasil dari operasi hitung sebut dengan menggunakan sifat asosiatif Bilangan bulat terhadap operasi perkalian Jawab Tapi sebelum menjawab saya jelaskan dulu mengenai apa itu sifat asosiatif bilangan bulat terhadap operasi perkalian Jadi misalkan ada belangan bulat A dikali dengan B dikali dengan C Pastinya sama dengan A kali B kali C Tapi misalkan nih belangan bulat A dikali dengan B terlebih dahulu Kemudian dikali dengan C pasti sama dengan hasilnya tetap sama ya Jadi B kali C terlebih dahulu kemudian kita kalikan A Intinya mana aja yang dikerjakan terlebih dahulu itu hasilnya tetap sama Berarti pada soal ini sifat asosiatif itu Maka minus 125 A, 8 B, 11, 13, C Berarti disini A, B, dan C tetap seperti itu ya Maka yang kita operasikan adalah Minus 125 dikali 8 kali minus 13 Sama dengan dalam kurung minus 125 kali 8 kali minus 13 Sama dengan minus 125 dikali 8 adalah minus 1000 Dikali minus 13 Minus kali minus plus Setiap bahas kali 1000 adalah 13.000 Jadi sifat asosiatifnya itu adalah ini Dan ini adalah hasil dari perkalian bulat-bulatnya Terima kasih telah menonton!